Bakgayung bersambut, upaya pemerintah kabupaten, Pemkap, Kutai Kartanegara menjadi daerah penopang pangan IKN Nusantara, disambut positif oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN. OIKN mengapresiasi komitmen Pemkap Kukar mendukung ketahanan pangan di IKN Nusantara. Bahkan, ke depan akan ada kerjasama strategis antara Pemkap Kukar dengan OIKN terkait dengan program ketahanan pangan. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setiape Lenggono menerangkan, kebutuhan pangan masyarakat di Ibu Kota baru tidak mungkin dapat dipenuhi oleh IKN sendiri. Menurutnya, daerah sekitar IKN lah yang akan punya peran besar dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat Ibu Kota. Kata dia, tidak mungkin IKN Nusantara dapat memenuhi pangannya sendiri. Ini harus terkonsolidasi dengan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Bahkan dengan provinsi di Kalimantan secara keseluruhan, jelasnya belum lama ini. Guna mendukung ketahanan pangan di IKN Nusantara, ia menilai harus ada komitmen dua arah, yang pertama komitmen dari petani sendiri, dan yang kedua komitmen dari OIKN. Terkait komitmen OIKN, pihaknya akan membuat regulasi yang berisi perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk memproteksi lahan pertanian dari upaya penyerobotan pemodal. Nantinya melalui peraturan kepala kita buat regulasi terkait perlindungan lahan pangan berkelanjutan, imbuhnya. Dan, yang lebih penting lagi menurutnya yakni komitmen dari petani sendiri. Setia menegaskan, petani harus diedukasi agar ada generasi yang melanjutkan proses pertanian. Pasalnya, jumlah petani semakin berkurang, dan yang saat ini masih bertahan merupakan masyarakat yang cukup berumur. Semakin lama menyusut jumlahnya, usianya juga uzur. Harus ada generasi, petani milenial, petani yang punya semangat nasionalisme, bahwa menjadi petani itu keren, petani itu masa depan. Kita harus ubah ini, petani itu keren, bisa pakai teknologi canggih. Tapi, tetap kita akan lihat dulu teknologi yang tepat guna, dan prosesnya harus melibatkan masyarakat, pungkasnya.